Halo selamat malam teman-teman jadi saya mau bercerita kemarin siang itu Mona giginya goyang giginya kakak Mona goyang deh Pak gigiku goyang nah pak katanya terus tiba-tiba saya berpikiran duh gimana ini ya ternyata saya berinisiatif sendiri yaudah lah saya coba dulu untuk mencopotnya tapi saya ingat masa kecil saya dulu sama bapak saya itu caranya dengan menggunakan benang teman-teman kalau guys tadi aku cabut gigi sama bapak pakai benang terus tadi rasanya itu kayak geli sama gatal hanya mau tumbuh lagi yang dibawah terus aku udah cabut giginya aku dapat ini giginya tadi gigi taring namanya guys nih nih akarnya yang tajam-tajam ini Pak lihat giginya ternyata benar teman-teman giginya Mona sudah goyang dan pada saat saya cek gigi di dalamnya yang di bagian dalam Oh ternyata sudah ada darahnya sedikit gitu berarti sudah mau tanggal dan akhirnya saya coba saya ikat pertamanya pelan-pelan ke bus ke giginya Kakak terus pada saat eh tarikan yang pertama eh ternyata gagal terus saya coba lagi yang kedua kalinya dua kalinya enggak gagal berhasil yang kedua cuman pada saat eh apa namanya yang kedua kali saya ikat di giginya kakak itu gigi taringnya itu emang agak kuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati sabar mati ternyata 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 kata saya ya agak sedikit apa namanya karena ini pengalaman pertama saya juga di sebelum-sebelumnya belum pernah tapi saya memberanikan diri saya yakin bahwa apa namanya Abi bisa kok gitu nah pasti bisa kok akhirnya bisa dan syukurnya itu tanggalnya giginya mona tuh semuanya tanggal gitu enggak ada yang enggak ada yang sisa yang saya khawatirkan tadinya ada sisanya itu yang saya khawatirkan tanggalnya sebagian misalnya jatuh kan berarti harus dibawa lagi ke rumah sakit atau ke dokter Hai kapas hai 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 gigit-gigit Hai sudah selesai nggak akhirnya berapa kasih tunjuk kasih tunjuk kasih tunjuk mana giginya itu wah besar juga itu yang sebelah kanan ya harus kita kita memang sebagai orang tua itu memang harus bisa meyakinkan anak bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan berhasil gitu gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-g